Pada tutorial sebelumnya, lokasi titik pada koordinat silinder ditentukan oleh radius R, azimuth teta, dan aplikat Z. Dan, lokasi titik pada koordinat bola ditentukan oleh radius R, azimuth teta, dan zenith V. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana cara untuk mengubah lokasi titik dari koordinat silinder menjadi koordinat bola? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan memanggil persamaan dari tutorial sebelumnya. Nilai radius diperoleh dari R kuadrat plus Z kuadrat. PoS kuadrat plus I kuadrat sama dengan 1, sehingga nilai tali Rho adalah harga positif dari akar R kuadrat plus Z kuadrat. Nilai azimuth adalah sama, yaitu teta. Sedangkan nilai dari zenith V diperoleh dari Z per Rho. Sehingga nilai dari V adalah arcus cos dari Z per Rho. Kita telah mendapatkan nilai dari radius azimuth dan zenith. Sekedar informasi, untuk mendapatkan nilai dari V, kita harus mempertimbangkan positif atau negatif dari Z. Sebagai gambaran, kita akan mengubah titik akar 12,150 derajat koma 2 pada koordinat silinder menjadi titik pada koordinat bola. Maka, nilai radius Rho adalah harga positif dari akar 16 sama dengan 4. Nilai azimuth adalah 150 derajat. Z adalah positif, sehingga nilai zenith adalah 60 derajat. Lokasi titik pada koordinat bola adalah 4,150 derajat koma 60 derajat. Jangan lewatkan tutorial selanjutnya. Terima kasih telah menonton!